Jemaat Tuhan puji syukur karena kita diberikan kesempatan lagi untuk menikmati hari yang baru dan saya percaya juga ada berkat yang baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Sekali lagi juga bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk memulai hari dengan berdoa, dengan menunungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Jadi melanjutkan renungan yang kita sudah jalani selama kurang lebih dua minggu ini tentang orang Kristen yang bertumbuh. Di renungan yang ketiga kita bicara tentang pertumbuhan untuk apa? Kita mendapatkan kebenaran di sana bahwa pertumbuhan didesain, dirancang Tuhan untuk menghasilkan buah. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah buah seperti apa yang harus kita hasilkan? Buah yang seperti apa yang seharusnya orang Kristen itu hasilkan di dalam kehidupannya? Setelah dia menerima firman, setelah dia mendapat firman, setelah dia mendapat benih kebenaran. Kalau kita merujuk kepada khutbah Yohanes Pembaptis, waktu dia melayani di tepi sungai Yordan, di daerah Galilea, dia mengatakan bahwa hasilkan buah sesuai dengan pertobatanmu di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi buah yang bisa kita hasilkan, yang orang percaya harus hasilkan adalah buah pertobatan. Ketika orang disentuh oleh firman, ditegur oleh firman, dinasehati oleh firman, seharusnya orang percaya itu berbuah dan menghasilkan buah pertobatan. Apa itu buah pertobatan? Buah pertobatan artinya orang Kristen harus bisa menunjukkan kalau hidupnya tidak sama lagi. Yang dulu suka mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Yang dulu suka berbohong, sekarang tidak berbohong lagi. Yang dulu tidak setia, sekarang menjadi setia. Yang dulu tidak jujur, sekarang menjadi orang jujur. Itulah buah-buah pertobatan yang harus dihasilkan. Tanda bahwa firman Tuhan sungguh-sungguh bekerja adalah adanya perubahan di sana, ada perubahan hidup. Yang dulunya suka marah, sekarang menjadi lebih sabar, itu adalah buah pertobatan. Yang dulunya suka dosa, tinggal dalam dosa, punya kebiasaan dosa, sekarang berubah. Itu adalah buah pertobatan. Tuhan ingin setiap firman yang menyentuh kita, itu kita respon dengan baik seperti tanah yang baik, yang membiarkan firman itu bertumbuh, mengubah akhirnya kehidupan kita berbuah. Buah pertobatan. Lalu kemudian jenis buah yang kedua adalah buah roh, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tanyis Kristus. Buah roh berbicara tentang karakter, berbicara tentang sikap, berbicara tentang atitude, berbicara tentang kehidupan baru. Orang percaya ketika disentuh oleh firman Tuhan, maka yang dihasilkan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan lain sebagainya. Seperti yang disebutkan di dalam Galatia pasal 5, ayat 22 sampai yang ke-23. Jadi orang bisa merasakan bahwa kehidupan seseorang itu menghasilkan kasih, kehidupan seseorang itu diliputi dengan damai sejahtera, kehidupan seseorang itu diliputi dengan kesabaran, diliputi dengan kesetiaan, lalu kemudian sampai akhirnya diliputi dengan penguasaan diri. Itu adalah buah yang harus kita hasilkan ketika firman Tuhan menyentuh kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah sungguh-sungguh kita semakin mengasihi? Apakah sungguh-sungguh kita bisa menikmati sukacita? Apakah sungguh-sungguh kita bisa menikmati damai sejahtera dalam segala keadaan? Apakah sungguh-sungguh kita bisa lebih sabar? Apakah sungguh-sungguh kita bisa mengendalikan diri kita? Buah itu yang Tuhan inginkan terjadi dan kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Tetapi juga ada buah yang ketiga yang kita harus hasilkan ketika firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Selain buah pertobatan, selain buah roh, ada buah yang ketiga yaitu buah jiwa. Tuhan ingin supaya orang percaya itu menghasilkan jiwa. Maksudnya adalah orang percaya punya kerinduan untuk membawa jiwa kepada Yesus. Orang percaya memiliki hati untuk menolong orang lain bertemu dengan Yesus, kenal Yesus supaya kehidupannya jubah seperti halnya kehidupan kita yang sudah berubah. Matis pasal 28 ayat 19 sampai 20, Tuhan memberikan perintah yang jelas bahwa kita harus pergi menjadi saksi supaya bangsa-bangsa menjadi murid seperti Kristus. Ini adalah panggilan kita. Ingat satu contoh yang kemarin saya sampaikan tentang biji tomat. Satu, tetapi punya potensi untuk menghasilkan hidup yang lain. Orang percaya ketika hidupnya disentuh oleh Tuhan. Punya potensi untuk membawa hidup-hidup yang lain kepada Tuhan. Apa saja yang harus kita hasilkan ketika kita bertumbuh, ketika kita sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan yang sehat? Buah, pertobatan, buah roh, dan buah jiwa. Seperti seorang petani, Tuhan menantikan buah itu keluar dari kehidupan kita. Biarlah sepanjang hari ini kita merenungkan bagaimana kita menyenangkan Tuhan, sang petani kita. Yaitu dengan cara menghasilkan buah yang dikendaki Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih kami yang mencap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firmanmu. Biarlah hari ini kami berbuah, menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan buah roh, tetapi juga menghasilkan kesaksian sehingga jiwa dibawa kepada Yesus. Berkati kami semua di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!